Saudara sebelum pembacaan fonis pada terdakwa Kuat Maruf, Hakim membacakan sejumlah pertimbangan. Salah satunya, yakni di rumah Saguling, Putri Candrawati, Ferdi Sambo dan juga Kuat Maruf bertemu di lantai 3 selama 3 menit. Lantai 3 di Saguling merupakan ruangan private yang tidak sembarang orang bisa masuk. Majelis Hakim pun menyimpulkan bahwa Putri menceritakan kejadian di Magelang. Hakim pun menilai Kuat Maruf dianggap penting oleh Putri Candrawati mengenai keterangannya saat kejadian tersebut. Menimbang bahwa selanjutnya, rombongan saksi Putri Candrawati juga tiba dari Magelang di rumah Saguling, di mana dalam frame 269.50-27237 setelah Putri Candrawati PCR kemudian masuk ke dalam rumah pukul 15.00.15 melalui lift menuju lantai 3 dengan mengajak terdakwa. Belakangan terdakwa turun keluar melalui tangga lift pukul 15.03, di mana lantai 3 adalah merupakan area privat keluarga inti yang tidak boleh dimasuki oleh ajudan maupun ART, kecuali ada ajakan atau izin dari saksi Putri Candrawati dan saksi Ferdi Sambo atau keadaan yang menesak. Menimbang bahwa sejak terdakwa naik ke lantai 3 sampai dengan turun dari lantai 3 melalui pintu belakang menuju tangga arah dapur dalam kurung, di mana akses jalan keluar pintu lantai 3 harus memakai fingerprint saksi Putri Candrawati dan saksi Ferdi Sambo. Ada sekitar 3 menit saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Candrawati dan terdakwa bertemu. Dan dalam pertemuan tersebutlah majlis hakim menyimpulkan bahwa saksi Putri Candrawati menceritakan kejadian yang dimagelang. Menimbang bahwa lantai 3 rumah saguling adalah ruang pribadi keluarga, siapapun baik asisten rumah tangga termasuk ajudan tidak dapat masuk tanpa adanya izin. Untuk itu diajaknya terdakwa oleh saksi Putri Candrawati ke lantai 3 rumah saguling tentulah disebabkan terdakwa dianggap penting oleh saksi Putri Candrawati dan keterangan terdakwa sangatlah penting untuk menambah keyakinan saksi Perdi Sambo atas kebenaran cerita saksi Putri Candrawati yang telah disampaikan kepada saksi Perdi Sambo melalui telepon pada tanggal 8 Juli 2022 dini hari. Apa ini terdakwa telah mengatakan sebelumnya? Apalagi terdakwa telah mengatakan sebelumnya kepada saksi Putri Candrawati di Magelang, Ibu harus lapor Bapak, biar di rumah ini tidak ada duri dalam rumah tangga. Bahkan terdakwa telah mengejar korban Joshua dengan menggunakan pisau. Menimbang bahwa selanjutnya ketika saksi Benny Ali, saksi Susanto Haris, saksi Ridu Asoplanit, saksi Rifaisal Sumwal maupun saksi Sula Ambo di Duren 3 terdakwa menyampaikan, saya di atas, saya mau menutup pintu saat terjadi ledakan, saya takut dan saya tiara. Jawaban mana ternyata adalah bagian dari skenario yang selaras dengan skenario yang disampaikan oleh saksi Richard Elezer. Saksi Riki Rijal maupun saksi Putri Candrawati. Untuk itu tentulah jawaban garis miring skenario yang disampaikan sesaat setelah kejadian sudah dipersiapkan sebelumnya tertembaknya korban Joshua Hutabara. Dan jika dihubungkan dengan diajaknya terdakwa ke lantai 3 oleh saksi Putri Candrawati menunjukkan bahwa di lantai 3 itulah ada pertemuan dan pembicaraan antara terdakwa, saksi Ferdisambo tentang akan dihilangkannya nyawa korban Joshua Hutabara termasuk skenario jawaban sebagaimana disampaikan kepada saksi Beni Ali maupun saksi Susanto Haris, saksi Ridwan Suplanit, saksi Rifaisal Sumwal maupun saksi Sula Ambo untuk mengelabui kejadian yang sebenarnya. Hakim juga membacakan kesaksian Putri Candrawati yang mengaku kepada sang suami Ferdisambo jika ia dibanting Joshua sebanyak tiga kali yang akhirnya memicu kemarahan Sambo. Putri juga disebut kerap menangis saat penyidik bertanya soal kekerasan yang menimpannya yang memunculkan tekat Sambo untuk menghabisi nyawa Joshua. Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan terangan saksi Putri Candrawati di ruang tengah lantai 3 rumah Jalan Segulang telah menceritakan kepada saksi Ferdisambo suaminya secara detail adanya pelecehan yang dilakukan korban Joshua Hutabara termasuk bentingnya tiga kali. Yang dilakukan sehingga mengakibatkan saksi Putri Candrawati tertunduk bersandar di keranjang pakaian kotor sehingga saksi Ferdisambo selaku suami mendengar cerita saksi Putri Candrawati disertai dengan tangisan sangat terguncang. Emosi, marah, geram serta mengepalkan tangan serta menangis tidak dapat mengerti mengapa korban Joshua Hutabara yang notabene adalah Jalan sendiri dapat melakukan perbuatan demikian. Dan rupa kepada saksi Putri Candrawati dihubungkan dengan keterangan saksi Beni Ali dan Susanto Haris ketika berada di rumah Saguling sesaat setelah tertembaknya korban Joshua Hutabara tanggal 8 Juli 2022. Saksi Putri Candrawati setiap memberikan keterangan diiring dengan isak tangis yang mengakibatkan saksi Beni Ali maupun saksi Arief Rahman tersentuh tidak tahan melihat kondisi saksi Putri Candrawati. Sehingga tidak melanjutkan meminta keterangan saksi Putri Candrawati tersebut. Untuk itu tentulah pula ketika saksi Putri Candrawati menceritakannya kepada saksi Perdisambo. Suaminya disertai tangis sedemikian rupa sehingga mengguncangkan saksi Perdisambo dan menambah tekat saksi Perdisambo menghabisi nyawa korban Joshua Hutabara. Sehingga saksi Perdisambo langsung memanggil saksi Rikri Jalan melalui ATE agar menemui saksi Perdisambo suaminya suami saksi Putri Candrawati di lantai 3. Terima kasih telah menonton!